oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel bintang di langit disini kita akan sama-sama melanjutkan ya mengenai piko.jtf yang kemarin oke langsung aja kalian buka piko.jtf nya web piko.jtf lalu menuju challenge problems oke disini saya sudah mencoba yang flagship ini ya oke kita coba download source nya melanjutkan yang kemarin ini kita lihat download source nya lalu ini untuk menyambungkan ke dalam link dari piko.jtf nya kita netcat ya nc kita enter oke kita cek account balance account balance kita 1100 kemudian buy flag oke disini kemarin saya mencoba langsung membelinya ya yaitu mencet nomor 2 kemudian saya membeli satu nah itu tidak bisa oke maka dari itu saya coba kemudian membeli nomor satu apa memencet nomor satu yaitu ini bukan flag sesungguhnya ya di tulisannya ini oke kita pencet nomor satu nah disini just knock off flag ke 900 each jadi di flag yang bukan flag asli ini itu harga flagnya itu 900 sedangkan nomor dua ini apa harga flag yang sesungguhnya yaitu 100.000 dollar oke maka kita disuruh memasukkan kuantitas dari flagnya oke saya coba satu dulu seperti kemarin saya mencobanya dengan angka 1 dan final cost is 900 dan karas balance saya berkurang menjadi 200 kita cek karas balance itu seperti uang kita ya oke nah ini kan jadi 200 nah kemudian saya coba lagi membeli lagi lalu mengubahnya menjadi min 1 nah ini tidak ada apa-apa ya nah lalu saya mencoba lihat handnya dan disini ditunjukkan bahwa kita itu harus memecahkan membaca kodenya source code ini dan bagaimana inputan kita itu menjadi sangat besar nah disini saya menyimpulkan bahwa berhubungan dengan limit ya suatu angka maka kalian bisa buka codingannya source code yang kita download tadi ya oke saya memakai bisa belum tes terserah kalian memakai apa emm store oke oke disini kita download oke oke disini jika user user memilih angka 1 maka kita tampilkan akan balance kemudian angka 2 lalu yang else ini exit ya yang ketiga itu oke jika user memilih menu 2 maka disuguhkan lagi nah ini yang catatan penting yang ini kan jika user tadi memilih coba kita klik lagi dan jika user memilih by flag nah lalu memilih 2 atau 1337 flag ini maka dia masuk ke kodingan sini ya option choice 2 nah ini ini sebenarnya bisa menggunakan 2 setahu saya bisa menggunakan cara dengan mengubah kodingannya ini tapi itu menurut saya memakan waktu ya makan waktu dan mungkin agak ribet untuk kodingannya oke dikarenakan kita harus mengonekkan lagi dengan link dari pico.jtf tadi jadi kita baca lewat sini saja oke di sini number flag lebih dari 0 oke jika kita memasukkan flagnya itu lebih dari 0 kita coba nah ini kan kita disuruh memasukkan apabila kita memasukkan lebih dari 0 itu akan dieksekusi jika kita memasukkan minus berarti tidak akan dieksekusi seperti yang saya coba tadi ya ini kan yang diatas ini saya masukkan minus 1 dan tidak ada eksekusi sama sekali oke maka harus lebih dari 0 inputannya dan di sini total cost itu sama dengan 900 dikali number flag oke lalu account balance sama dengan account balance dikurangi total cost bagaimana cara mendapatkan account balance kita itu bertambah ya tidak berkurang ini kan otomatis kalau kita membeli flag maka kita beli flagnya itu satu ya misal dan harganya itu 900 dan uang kita itu misal 1000 nah maka 1000 itu account balance kita dikurangi 900 kan otomatis hasilnya 100 nah bagaimana caranya kita membuat inputan tersebut itu limit limit dari integer ya soalnya ini kan total cost nya itu dia berbentuk integer nah cara melimitkannya itu gimana prinsip limit itu jika semisal saja integer itu limitnya 10 jika kita tambahkan satu lagi itu akan menjadi minus jadi ada limit ada limit integer minus dan limit integer max nah coba kita cari saja integer limit oke kita cari di sini oke nah disini kan ada ya integer min integer max integer min itu seperti ini nah kenapa kita harus memasukkannya itu limitnya minus jika limitnya minus maka emm disini account balance minus lalu total cost nya itu jadi minus otomatis kan account balance kita bertambah account balance kita misal 1000 lalu minus lalu dia itu sudah limit makanya minus minus lagi kan minus ketemu minus max ya nah seperti itu prinsipnya jadi kita coba cari limitnya dulu limit dari max itu ini ya kita copy limit dari integer maksud saya integer yang positif ini ya kita buka python mungkin disini ya udah mudah ya kemudian kita pastikan lalu kita bagi kita bagi berapa kita 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 lihat codingnya dulu kita bagi dengan 900 negara-negara kan kan kita mau mencari number flag nya ya kan inputan kita itu disuruhnya itu menginputkan number flag jadi otomatis kita harus membaliknya jika kita ingin mencari number flag maka limit dari ini limit dari integer itu dibagi dengan harganya jadikan nah seperti ini oke oke mungkin ini kita kita coba dulu ya seperti ini kita copy kita run lagi kita run lagi kita run lagi kita paste nah ini ini belum limit ya dia limitnya kan seperti ini kan 2 1 4 7 4 8 3 bla 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 nah ini 2 1 4 7 4 8 2 sedangkan ini 8 3 nah ini belum limit berarti dia kita bagaimana cara 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 melimitkannya berarti kita coba lagi emm 2 3 8 6 2 ini kita copy kita paste ya tadi sudah di copy kita paste lalu kita kalikan dengan kira-kira berapa agar angka tersebut itu menjadi lebih dari limit max jadi jika angka jika angka tersebut lebih dari limit max maka dia akan menjadi limit min jika ini kita tambah 1 maka dia itu nilainya berubah menjadi minus 1 ya seperti itu minus 1 dan selanjutnya oke semoga teman-teman paham ini kita coba 1 dikali berapa ya 1 koma maksud saya kita coba 1,3 oke ini komanya tidak usah diikutin ya kita butuhin ini saja kita coba paste disini eh kita ya kita paste kita by flag lagi lalu kita pencet 1 kita paste tender oke nah ini sudah limit ya dia jadi 3101919 dikali 900 itu hasilnya minus ini jika dia eh apa tipe datanya itu integer oke nah balance kita sudah banyak wis pokoknya itu kalian bisa hitung sendiri aduh mau ulang lagi yoh oke kita coba lagi oke kita cek balance kita oke balance kita sudah segini ini sudah pasti cukup ya membeli flagnya yang 100 ribu dolar oke beli flag lalu enter to buy one oke picoctf money back nah prinsipnya itu seperti limit jadi bukan seperti memang limit ya prinsipnya ini limit dari integer oke kita close kita balik kesini dan kita inputkan ya submit oke oke kemudian yang kedua yaitu ada musik nah disini musik kita coba dulu rockstar hmm kita cari rockstar 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 game oh bukan ini rockstar kita cari rockstar programming mungkin oke nah disini mungkin ya code with rockstar kita coba oke lalu kita balik lagi kesini saya menulis lagu dan itulah flagnya kita save file kita coba buka nah nah disini gak jelas yuk oke ini kita copy saja ya kita cek hmm hmm rockstar programming language design untuk buat program hmm programming language kita coba try it ini kita rock 1337 oke mungkin seperti itu ya ini ada angkanya soalnya kita pastekan saja tadi liriknya ya semua liriknya kita coba rock oke ini ada angka ini merupakan sebentar kita coba ask table untuk mengecek itu berupa integer apa oke ask table disini decimal atau integer oh decimal sesuai ya decimal itu sampai 127 oke angkanya sampai 127 hmm oke ini oh sepertinya ini decimal ya tidak ada angka yang lebih 127 dan tidak ada angka yang kurang dari 0 oke ini kita copy kemudian coba kita convert disini python buka python lalu hmm gini ya kalian bisa menggunakan pt3 pt3 gunanya apa sih biar kita enter itu bisa maksud saya jika kita menggunakan newline itu tidak error error jika cuma satu gini nah error kan kita menggunakan tiga kali terserah pakai pt1 atau pt2 yang tiga kali kita masukkan kita paste saja oke oke 114 oke kita tutup lalu kita ini kita convert ya cara meng-convertnya seperti ini kita split dulu split lalu dengan enter kenapa nge-enter kan ini newline semua ya newline semua oke kita enter oke hasilnya seperti ini kemudian hmm kita join join hmm mungkin seperti ini ya saya sedikit lupa join map lalu kurung lagi menjadi char hmm lalu kemudian integer hmm salah map lagi ya soalnya integer lalu kosong nah mungkin seperti ini kita enter oke nah untuk teman-teman yang nggak paham ini gimana yang kosong ini untuk menampung stringnya ini lalu join itu menggabungkannya ini gabung ini gabung ini gabung ini gabung ini lalu map ini digunakan fungsi untuk saya tuh penggabungnya merengkas ya jadi char char itu hmm dia dijadikan ke char dimana awalnya itu hurufnya itu integer terus kenapa ini kok map lagi soalnya kan hmm data data underscore itu data yang tidak diperhatikan atau dibuang lah jadi ini itu sebagai kosong tapi kalau teman-teman isi ini bener-bener kosong itu bakalan error jadi di dalam python itu sudah disediakan underscore untuk mengabaikan lah mengabaikannya jadi yang kita butuhkan itu char lalu integer diubah menjadi integer nya nah seperti itu kalau teman-teman langsung map char integer itu tidak akan bisa soalnya si integer ini kan dia bentuknya kan seperti apa bentuknya kan array ya ini list apa array gitu lah seperti itulah oke semoga teman-teman paham ya ini kita copy ini lalu kita pastikan disini jangan lupa pico ctf nya atau paste enter oke selesai oh satu lagi oke emm disini saya menuliskan noder song oh sepertinya sama ya kayak ini sudah ada rockstar kita download lirik oh salah open root gak masalah oke coba kita cara yang sama kayak tadi oke kita rock dan tidak ada hasilnya kita cek di dokumentasinya dulu teman-teman oke variable bukan pronoun type-nya ray key 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 cut sync ini ada fungsi cut oke kita cek apakah ada cut disini cut fine gak ada ya berarti gak masalah setter join led sama cash kita coba cari led sama cash oh ini kita close ini yang tadi nah ini yang soal baru emm cash coba gak ada lalu kita cari apa tadi led ya gak ada oke hmm hmm oh ada put put sama fungsi hmm compare comparison is if ada put tadi kita cek put gak ada hmm binary e true true sama false apakah ada true sama false true gak ada false ini seperti bahasa pengrograman biasa ya cuman dia bentuknya gak jelas oh ini ada logon control if else kita coba if else if ada dua conditional expression start with if keyword follower by expression if the expression from k empty string false false true oke anda looping juga while or until break juga ada continue juga ada kita hilangin dulu sepertinya yang break itu terlalu tidak terlalu masalah ya break itu portman stop saja tapi if ini untuk pengkondisian coba kita hapus baris ini kita hapus baris ini dan juga else nya oke else kita hapus kita save oh gak usah kata save kita ctrl a copy kita copy oh kita cek dulu apa masih ada else nya yang lain fine gak ada lalu if nya kayak ini pengkondisian if else nya sudah kita hapus biar tidak mempengaruhi ya mungkin disini tadi tidak ada pengkondisian if tidak ada hasilnya gara-gara ada kondisi ini oke coba kita paste yang sudah kita hapus ya if else nya tarok oke dapet ya ini kita copy sama caranya seperti tadi petik-petik 3 lalu kita paste oke petik-petik 3 ini kita split lagi kita split itu fungsinya ya biar seperti list ya mudah untuk di join oke sama seperti caranya join map lalu char dot map lagi lalu tipenya itu yang mau di convert itu apa yaitu integer sama oke enter oh hero join map char oh koma koma sorry bukan titik oke nah ini flagnya bon jovi oke jadi jadi temen-temen itu pokoknya pasti di dalam ctf itu pasti ada bantuannya ya dan dari judulnya ini rockstar oke kita cek dokumentasi dari rockstarnya lalu yang mengganggu itu apa sih yang codingannya mengganggu itu dari rockstar jika kalian tidak mengataui oke nah tadi kan ada if else ada while disini kan tidak ada while ya sudahan yuk coba kita cari disini apakah ada while lalu enggak ada lalu kita ada until ya enggak ada yang ada itu ada break ya nah ini menurut saya break ini tidak masalah dikarenakan dia hanya men-stop codingan tidak meluping atau membuat pengkondisian jadi itu tidak masalah oke kita inputkan disini pico ctf Bon Jovi oke kita enter submit wah salah oh membukanya oke oke selesai untuk video selanjutnya kita akan memulai di forensik yang mungkin ya untuk forensik nah semoga teman-teman paham mengenai apa yang saya jelaskan tadi semoga ilmu yang saya berikan ke teman-teman bisa bermanfaat jika teman-teman suka dengan videonya bisa kalian like subscribe jika tidak suka silahkan di dislike oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati